Hai guys, kembali lagi di IGTV aku, Baby Dina Atas, seperti biasa aku akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua dan kali ini produk kedua dari MyWay yang tadi kita sudah lihat bagaimana untuk membersihkan dalam full cut menggunakan produk MyWay clean, nah kali ini kita akan menggunakan produk MyWay juga at myway.partner power, nah ini kali ini untuk menghilangkan roda kerak dan lemak yang ada di penggorengan kalian, nah penggorengan atau kompor, nah sekali lagi ini untuk merompokkan lemak dan juga kerak yang ada di penggorengan, kalau untuk menggunakan produk ini selanjutnya terus menerus mungkin akan penggorengan kalian akan lebih bersih, nah karena penggorengan aku sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan secara menyeluruh jadinya noda-noda kerak-kerak ini masih menempel disini, bahkan pas kita pegang pung masih ada lemaknya ya, aku hanya membersihkan menggunakan fabu pencuci kiring biasa aja nah kalau kalian mengharapkan untuk lebih mengkilat lagi, mungkin bisa menggunakan produk ini secara rutin, nah karena aku baru kali ini menggunakan ini jadinya kayaknya butuh berkali-kali untuk bersih total ya guys ya, nah ini produk ini hanya disemprotkan ke bagian yang berkerak dan ada lemaknya, lalu didiamkan selama 10 menit dan setelah itu digosok dan dibilas menggunakan air menarik, oke guys, kita akan lihat bagaimana caranya, yuk nah oke guys, nah sekarang kita akan coba disini aja karena cahayanya bagus, nah ini disini sudah ada penggorengan yang lemak yang tadi membandel banget dan yang kita butuhkan adalah sikat, paspon, pencuci piring, dan juga sabun pencuci piring, dan juga powernya nah sekarang kita lihat ya caranya jadi pertama-tama kalian kocok dulu lalu semprotkan dengan jarak yang 30 cm dari muka jadi lebih banyak aja disemprotnya didiamkan selama 10 menit nah guys penyemprotan harus apa namanya lebih banyak ya, supaya minyaknya keluar semua nanti kan ini putih, jadi kalian bisa melihat minyak-minyaknya keluar dari bawah sini ya guys ya, menetes bisa dilihat nanti ya nah guys, jadi kelihatan ada busa-busanya jadi lama-lama dia akan berubah menjadi warna putih busa kayak berbusa gitu jadi kalian diamkan pakai sarung tangan, kalau kakutnya kalian ada sensitif dengan pembersih jadinya sebaiknya pakai sarung tangan ya guys nah itu sudah ada putih-putihnya sudah berbusa, jadi didiamkan selama 10 menit setelah itu baru digosok ya guys nah guys, itu kotorannya sudah netes-netes ya guys tuh, bisa dilihat ya netes jadi keluar semua minyaknya bisa dilihat minyaknya keluar semua sengaja aku bersihinnya disini supaya bisa kelihatan kotorannya nah dia kayak mencair gitu guys tuh jadi kayaknya semprotnya agak banyakan kalau memang nodanya sangat membandel nah guys, aku akan coba untuk nyikat ya pakai sikat kawatnya nah ini bisa dilihat ya guys nah ini bisa dilihat minyaknya itu minyaknya sekarang lanjut, nyikat dulu ya hai guys, ini hasilnya ternyata gak nyangka banget kalau bisa sekingklong ini jadi tadi tuh pengen semuanya aku bersihin cuman karena tadi hujan jadinya harus buru-buru nyelesain tapi ini udah kelihatan ya perbedaan antara pertama dan yang sekarang setelah pemakaian power ini nah, tapi disini aku mau kasih tau perhatian buat kalian sebelum penggunaan kalian harus membaca perhatiannya disini untuk tidak menggunakan perhatikan bahan yang bahan masak yang kalian punya bahan alat masak yang kalian punya apakah aluminium atau tidak jadi dia tidak bisa untuk menggunakan pada barang yang mengandung aluminium dan jangan disemprotkan kepada permukaan kaca ya guys dan terus jangan dibiarkan selama lebih dari 10 menit karena akan menghitam jadi setelah pemakaian 5 menit atau 10 menit langsung dibersihkan, disikat dan langsung dibersihkan dengan air mengalir oke guys dan diperhatikan yang pastinya kalian harus baca dulu disini apa aja yang tidak boleh dipakaikan ke barangnya barang apa benda apa aja yang tidak boleh dipakaikan disini ada ya guys ya harus dibaca dulu ya guys oke ini akhirnya wajan aku jadi kinclong dan untuk kalian yang mau pesen silahkan di atmyway.partner partner si adiós adiós